Saudara-saudara, oleh karena itu, pada hari ini akan saya sampaikan update data. Ada penambahan kasus baru sebanyak 282, sehingga total menjadi 4.839. Ada kasus sembuh 46 orang. Kalau kita lihat distribusi terbesar, DKI sudah sembuh 163 orang. Kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur 76 orang sembuh. Kemudian di Jawa Barat ada 23 pasien sembuh. Kemudian di Sulawesi Selatan 33 pasien sembuh. Demikian juga di beberapa provinsi yang lain. Angka kematian bertambah dengan 60 orang pada hari ini, sehingga totalnya menjadi 459. Saudara-saudara yang seperti yang kita ketahui bersama, ini gambaran bahwa penularan di luar masih terjadi. Penularan di tengah-tengah masyarakat masih terjadi. Ada dua faktor besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masih ada kasus positif, tanpa gejala, tanpa keluhan, yang masih berada di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi sumber penularan. Kemudian yang kedua, masih adanya masyarakat yang rentan untuk tertular karena tidak mematuhi untuk disiplin tetap berada di rumah. Tidak mematuhi menjaga jarak di dalam komunikasi dengan orang lain secara fisik. Kemudian tidak menggunakan masker. Ini juga menjadi salah satu penyebab. Di samping kebiasaan mencuci tangan yang belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kembali lagi kami menghimbau, patuhi dan disiplinlah. Patuh dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kita ingatkan semua keluarga kita, kita ingatkan orang-orang yang kita kenal dengan baik, agar rutin melakukan kebiasaan mencuci tangan. Kita mulai dari setiap rumah di tempat kita. Kita mulai dengan tetangga-tetangga kita yang terdekat. Kita mulai di tingkat RT, RW, dan seterusnya. Insya Allah dengan cara ini, maka gerakan mencuci tangan akan menjadi budaya yang baik untuk kita. Kemudian patuh dan disiplin pakai masker. Masker kain bisa dibuat sendiri, bisa dilakukan dengan memberdayakan usaha kecil, usaha rumah tangga. Ini menjadi peluang untuk kita semuanya. Kemudian patuhi dan disiplin menjaga cara aman. Dan setidak-tidaknya dua meter dengan orang yang lain. Patuhi untuk disiplin tetap berada di rumah. Semuanya sudah ada di rumah. Lakukan hal penting manakala berada di rumah. Kita sekarang menghadapi musim pancaroba. Ancaman demam berdarah masih akan meningkat. Oleh karena itu, berada di rumah dan berantas sarang nyamuk. Bersihkan rumah kita. Jangan sampai ada sarang nyamuk yang berada di sekitar rumah kita. Ini kegiatan yang bisa kita lakukan selama berada di rumah. Oleh karena itu, tidak bepergian adalah kebijakan yang paling bagus untuk tetap berada di rumah. Tidak bepergian kemanapun, baik ke rumah saudara, apalagi ke desa. Karena kita tahu, saudara-saudara kita, orang tua kita di desa adalah kelompok-kelompok yang rentan, yang apabila terinfeksi penyakit ini akan menjadi, mengalami perburukan yang cepat, dan kemudian akan berakibat fatal. Sekali lagi, mari kita lawan COVID-19 dengan meningkatkan imunitas kita. Makanlah yang bergisi, sabar, tenang, istirahat yang cukup dan teratur, tidak panik, dan munculkan perasaan yang gembira. Jaga jarak, pakai masker, jangan sentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Mari bergotong-royong dan bersatu. Lawan COVID-19 dari pusat sampai ke desa, sampai ke RTRW, sampai ke rumah tangga kita. Gugus tugas sudah bekerja satu bulan. Demi memastikan kita untuk bisa secara bersinergi, bahu-membahu, sistematis, memenangkan peperangan kita melawan COVID-19 bersama-sama seluruh kekuatan bangsa kita. Yakinlah Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan melindungi kita, dan pasti kita bisa mengatasinya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.